disini suci segini masalah namun pemasalahannya menunjuknya tebuto susru ya selalu hidup masalah dengan semua jadi semuanya push solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi kan kawan-kawan soal pertama itu terkait dengan pembagian pecahan ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran bagaimana untuk menyelesaikan soal ini ya gampang kan kan ya caranya kalau langsung aja kayak gini kawan-kawan berarti yang ini kalikan ke sini lalu tambahin itu kan eh jadi 11 per 2 itu 123 per 2 ini sama dengan 3 per 2 nah ini bersama itu kan ganya 4x17 berapa 4x10 itu kan 40 4x77 2868 berarti 282 468 tambah 6 berapa 74 ya 74 per 17 berarti itu ya karena kalau 74 dibagi 17 itu dapat 4 nah sisa 6 gitu ya dibagi 12 per 17 nah bagi bisa jadi kali dengan syarat pemilangnya penyebut dan pemilang untuk yang kedua jadi ini sama aja dengan 74 per 17 dikali 17 per 12 coret coret ya dengan dia cut cerot ya tinggal 74 per 12 ini perkecil aja dulu bagi 2 aja lah yang mudah ini berarti 30 berapa nih 37 ya 37 per 26 jadi ini dibagi 2 kan bagi 2 atas bagi 2 bahwa bagi 2 biar ada ya 37 bagi 6 itu dapat 6 kan 6 bagi 6 karena dia per 6 6 bagi 6 6 kali 6 36 menuju 3 37 kan kurang 1 nah gitu kan kan ya Hansen minap-minap ini sih tadi mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya nah soal nomor berikutnya itu telah disajikan sebuah masalah tentang deriat kan kawan ya 1 ditambah 6 berapa 6 ditambah 11 berapa sampai 91 sebelum menentukan jumlah mereka maka kita tentukan barisan apa dia gitu ya satu jadi enam itu ternyata di tahap diapain ya betul ditambah 5 6 jadi sebelah diapain ya betul ditambah 5 juga berarti kalau begitu ini 5 ini 5 karena sama berarti tambah 5 ini sebutnya beda selisih B selisih ya bedanya 5 Oh berarti kalau ada selisih ini masa bersen aritmetika berarti deriat kalau begitu ini adalah deriat aritmetika ya Nah tugas kita adalah menjumlahkan dia sampai 91 Nah kita tahu bahwa rumus deriat aritmetika kawan-kawan itu SN sama dengan UN U1 ditambah UN gitu kan ya n per 2 N saat beli itu satu dari sini bisa kita kembangkan rumusnya n per 2 tetap U1 itu kan bentuk lainnya adalah A ya UN itu rumusnya adalah A kali N min 1 kali B nah berarti kalau begitu rumus yang kedua itu itu ada sama aja dengan A tambah A sorry sorry A tambah A n ya A plus A kali UN itu kan musuh UN sebandingan A plus N min 1 kali B sorry A plus ya sorry salah nah itu salah berarti A tambah A 2A plus N min 1 kali B ini rumus yang kedua harus yang pertama ini rumus yang kedua ini nah jadi terserah kawan-kawan mau pakai yang mana boleh gitu ya berarti kalau begitu kita tentukan U1 nya kan sudah punya satu UN nya 91 so N itu suku terakhir nah tinggal kita mencari N nya berapa nah cara mencari N yang gini aja UN itu suku terakhir kan sambungnya A plus N min 1 kali B gitu kan ya A nya kan sudah punya satu masukin plus N nya kita nggak tahu ya N 1 nah B nya selisihnya 5 dimana UN nya suku terakhir itu 91 nah gitu kan kan jadi pindah ruas kesini 91 kurang satu Iya betul 90 berarti N kali 5 5 n min 1 kali 5 min 5 ini juga pindah ruas kesini jadi 90 ditambah lima kan min pindah ruasnya di place Oke jadi 5 n n nya adalah 95 dibagi 5 berapa n nya 5 9 bagi 5 dapet 1 dan sisa 445 bagi 5 ya betul 19 berarti 19 n nya nah berarti kalau begitu kalau mau pakai rumus yang ini n nya 19 per 2 dikambah dikali U1 nya 1 ditambah UN nya 92 eh sorry 91 91 tambah 1 92 92 bagi 2 corot lagi cut corot ya nih ya 92 bagi 2 berarti 48 46 ya ya enggak 46 tinggal 46 kali 19 kan kawan berarti 4 jawaban ini adalah 46 9 kali 19 9 kali 6 54 54 bawa 2 5 9 kali 4 36 41 1 kali 6 iya 6 1 4 4 berarti jawabannya 4 7 8 8174 nih kawan-kawan nah kalau nggak saya cek sendiri aja gitu ya makanya tidak mau gitu ya mau cek pakai kolkulator boleh gitu ya atau mau pakai rusak ini juga boleh ini kan sudah punya tuh tadi 19 tetap harus cari n dulu ya 19 per 2 2 aja satu kan 2 kali 1 2 oke nnya 19 kurang 1 18 18 18 kali 5 berapa 18 kali 5 90 ya 90 tuh sama enggak sama yang tadi 19 per 2 tambahin 92 asamanya nggak usah hitung berarti jawabannya 874 begitu kawan-kawan ya jadi mau pakai rumus ini boleh mau pakai rusak ini juga boleh hanya saran makhluk ya pilih saja yang ini kawan-kawan yakin apa kan ini lebih mudah ya U1 nya sudah punya ini UN itu suku terakhir nih 91 tugas kita mencari n n nya dari mana dari sini kita tentukan cari dulu rumus UN nya ya tekan-kawan kalau kita bingung misalkan menentukan atau nanti aja lah nanti aja tuh ya kawan-kawan maksud makin mau gini kita kalau kita mau bingung menutup rumput lupa rumus UN nih caranya gini cara cepetnya nih cara cepet maka kasih kalau ditanyakan U1 itu kan selalu A kalau U2 itu selalu A plus ini yang keberapa 2 kan kurang 1 iya betul 1 kali B 1 B alias B gitu U3 selalu A plus angka berapa 3 kurang 1 2 berarti 2b U4 berarti selalu A plus angka berapa 4 kurang 1 iya betul tiga berarti 3b gitu U5 atau U9 lah U9 selalu A plus angka berapa 9 kurang 1 iya betul 8 berarti 8b kalau UN berarti angka berapa Oh enggak angka tanya tahu huruf berarti di sini selalu A plus hurufnya kan tadi 9 jadi 8 diapain kurang 14 jadi tiga dikupain iya betul kurang 13 jadi dua diapain kurang satu juga berarti n juga sama kurang satu milik B kalikan B ketemu dari musuhnya eh jadi harus diapa enggak enggak harus ya jadi kita bisa cari tahu cara cepatnya gitu kan kawan-kawan aja jadi selain tetap mantap next nomor berikutnya soal nomor berikutnya itu terkait dengan perbandingan kawan-kawan jadi nanti kawan-kawan yang mengambil permasi keguruan usulnya permasi guru SD juga matematik juga muncul ya kawan-kawan matematik di aritmetika juga dan geometri nanti di muncul silahkan kawan-kawan pokoknya pelajari lagi tentang betek-betek hanya kalau untuk guru matematika aritmetikanya kita cuman menentukan ini masuk barisan mana enggak apakah matematika atau geometri contoh kayak gini nih misalkan maka dia memasukkan dua kelering eh dua kelering ya maki ya misalkan memasukkan kelering nih ke dalam sebuah kantong dimana macara dimana jumlah kelering yang memasukkan pertama adalah dua kemudian kelering berikutnya dia masukkan empat berikutnya maki masukkan lagi enam kelering terus barisan apakah itu nah cuman mengetukkan gitu Oh ternyata lihat sini kalau dia selisih 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 beda berarti Oh ini aritmetika gitu kangen ya beda kalau maki masukinnya angka dua kelering jadi empat kemudian empat kelering jadi delapan delapan jadi enam belas berarti ini geometri nah cuman itu aja kalau matematik ya siapa tahu nanti di PGSD juga sama keluar muncul kayak gini ya contoh soalnya berikutnya nanti yang berdar itu kayak gini ada 12 ternak kalau 12 ternak ternyata dia menghabiskan 14 karung jika banyak ternak ditambah enam ekor berarti 12 tambah enam jadi berapa 18 kan maka berapa karung yang akan dia dapatkan akan dihabiskan gitu kan pertanyaannya nah berarti kita harus men sebelum kita jawab kita harus menentukan dia barisan eh sorry perbandingan senilai itu berbalik nilai karena perbandingan itu ada dua kan perbandingan itu ada senilai senilai ada berbalik nilai berbalik nilai kalau senilai itu adalah kita lihat dari sini angkanya ke sini dia semakin bertambah atau semakin berkurang 12 di 18 ya betul bertambah berarti tambah kalau 12 ekor jadi empat-empat belas karung kalau 18 ekor kira-kira karung makanan dia karung pakan gede ya yang dihabiskan oleh 18 ekor lebih banyak lebih sedikit anggap ini manusia ada dua manusia dia menghabiskan 14 piring kalau dapat manusia semakin banyak semakin sedikit ya betul dua banyak-banyak juga ya batik sini lebih besar juga kalau kesini besar kesini besar juga sama maka itu perbandingan senilai kawan-kawan kalau berbeda sih enak sama dengan nih 12 per 18 sama dengan 14 kita anggap X kali silang berarti 12 ek sama dengan 14 kali 18 Nah kita mencari eknya ek sama dengan 14 ke 18 dibagi 12 ini kan bisa berkecil tuh bagi enam aja bagi enam bagi enam coret-coret ya cut cerot-coret ya berarti 14 18 bagi enam dapet tiga 12 bagi enam dapet dua ini juga coret-coret-coret cut cerot-coret-coret ya 14 bagi dua ini betul tujuh kali tiga berarti 21 alias 21 karung nanti akan dihabiskan oleh ternak tersebut gitu ya jadi gitu caranya kawan-kawan ya kalau kesini besar kesini kecil ya maka itu berbalik nilai dibalik gitu kan cara pengajiannya jadi yang harusnya 14 per ek dibalik jadi ek per 14 jadi 12 per 18 sama dengan ek per 14 gitu nanti kalau berbalik nilai begitu kawan-kawan nanti akan ditanyakan tentang sebuah peta pertanyaannya kayak gini peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tempat adalah blablabla A peta apa nih Nah betul untuk menjawab ini kita harus tahu peta-peta itu apa definisinya peta adalah gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecilkan dengan skala tertentu ya kan dan dikelengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan secara umum jenis peta terbagi jadi peta itu ada empatnya ada empat kategori ada berdasarkan informasi jenis kala dan bentuk peta itu jadi peta itu jenis peta itu terbagi menjadi empat kategori ada berdasarkan informasi jenis kala dan bentuk berdasarkan jenisnya peta dibagi jadi kedua ada peta foto dan peta garis kalau peta-peta adalah peta yang dihasilkan dari mosaik gabungan foto udara atau citra setelit berarti ada fotonya kalau foto peta garis itu peta yang menyajikan detaya alam dan buatan manusia dalam bentuk titik garis dan area luasan itu kalau garis itu ya itu berdasarkan jenisnya berikutnya ada peta berdasarkan skala kalau berdasarkan dengan skala peta dibagi menjadi lima diantaranya peda kadaster peta skala besar peta skala sedang sekal kecil dan skala geografi kalau peta kadaster itu adalah peta yang memiliki skala 1 sampai 100 1 berbanding 100 hingga 1 berbanding 5.000 itu kadaster kalau skala besar itu 1 berbanding berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000 unikonkan harus ingat lagi ini materinya ya skala sedang itu peta yang 1 berbanding 250 sedang ya 250.000 hingga 2 900 kalau kecil 1-500.000 cm gitu ya 1 berbanding 1 juta peta geografi itu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1 berbanding lebih 1 juta nih kawan-kawan gitu ya jadi semakin besar itu peta skala besar itu semakin kecil ini bilangannya kalau semakin peta kecil peta skala kecil maka bilangannya disini semakin besar karena ini satuannya dalam sin harinya setiap 1 cm tetap satu apa seri-seri 1 berbanding 500.000 cm gitu ya oke itu kawan-kawan gitu ya menjadi semakin kecil ya marah besar itu menjadi jauh ya kemudian berikutnya berdasarkan informasinya nih ada peta berdasarkan informasi kalau peta berdasarkan informasi dibagi jadi dua yaitu peta umum sama peta peta umum sama peta tematik nah peta umum apa peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di permuka bumi baik kenampakan alami maupun pembuatan terdapat jenis peta umum yaitu peta jadi peta umum juga dibagi dua ada topografi ada peta koreografi kalau peta topografi itu udah peta yang menampilkan relip atau tinggi rendahnya perubahan bumi yang digambar menggunakan garis kontur semakin rapat garis kontur yang satu dengan yang lainnya menunjukkan daerah sebut semakin curam gitu kalau peta koreografi yaitu peta yang menampilkan sebagian atau seluruh perubahan bumi secara umum peta jenis ini menggambarkan semua kenampakan suatu wilayah misalnya gunung danau jenis jadi kalau begitu jawabannya tadi adalah peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu tempat berarti peta topografi kawan-kawan ya menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi tuh topografi ini merupakan peta berdasarkan informasinya yaitu peta umum berarti masuknya peta berarti itu ya karena peta berdasarkan informasinya dibagi dua ada peta umum sama peta khusus peta umum yang dibagi dua yaitu topografi dan koreografi koreografi itu adalah yang menampilkan sebagian atau seluruh perubahan bumi secara umum kalau topografi rendahnya menampilkan tinggi rendahnya permukaan bumi suatu tempat gitu Nah kalau tematik ini peta yang masih tentang suatu aspek peta atau kejala khusus di permukaan bumi ini hanya menampilkan hal tertentu sesuai kebutuhan contohnya peta persebaran jala persebaran tambang peta penggunaan lahan ini khusus itu eh tema berarti berdasarkan temanya kalau umum-umum semuanya ada gitu anset ya nabi nabi sih mantap next yang terakhir itu peta berdasarkan bentuknya nah berdasarkan bentuknya menjadi tiga ada peta peta timbul yaitu peta yang permukaannya dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya ada peta datar peta yang dibuat di atas bidang datar olehkan itu bentuknya yang datar karena maka untuk menggambarkan permukaan bumi yang sebenarnya digunakan gradasi warna ada peta digita yaitu peta yang dibuat dan dapat dibaca oleh komputer itu itu berdasarkan bentuknya Oke itu sedia selesai kawan-kawan ya berikutnya ada tentang pertanyaan tentang tujuan negara itu ada pada pembukaan UUD alianya berapa katanya ya Nah jadi untuk tujuan negara kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa dia ada di pembukaan UUD alianya ke-4 nih jadi jawabannya yang di nanti ke-4 bunyinya gimana bunyinya adalah kayak gini kawan-kawan juga sudah tidak asing lagi di telinga kita ya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumbuhan Indonesia dan untuk memajukan sejarah umum mencadaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan terlebih dahulu dunia yang berdasarkan keperdekaan perempuan abadi dan keadaan sejarah jadi tujuan negara itu ada di sini di alianya ke-4 mana saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dan sejarah yang satu yang kedua itu memajukan sejarah umum yang ketiga itu mencadaskan kehidupan bangsa yang ke-4 itu ikut melaksanakan keterlibahan dunia jadi ada empat tujuan negara yang tercantum di pembukaan UUD alianya ke-4 begitu kan ya Tuhan ke-4 ini sedih mantap kalo alinya satu itu adalah tentang keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan nih kalau kamu tahu ya siapa tahu nanti yang muncul ada di alianya satu kalau di satu itu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan kalau alianya dua itu tentang cita-cita negara Indonesia kalau ke-3 itu pengupuahan penyataan proklamasi kali keempat baru tujuan negara awas nih catat di baik-baik nih akhirnya satu itu keteguhan bahasa usia dalam membila kemerdekaan akhirnya kedua itu cita-cita negara Indonesia akhirnya ketiga itu penggunaan pernyataan programasi akhir keempat baru tujuan negara berikutnya ada tentang pertanyaan tentang keuntungan negara agraris jadi berarti kalian harus tahu definisi negara agraris agraris itu adalah sektor pertanian nah berarti kalau begitu negara agraris adalah negara yang tingkat perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian sebab sebagian besar masyarakatnya bergantung sebagai petani, itu negara agraris keuntungannya apa saja nih satu, diantaranya tujuh keuntungan negara menjadi negara satu, pertanian menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara dapat dengan mudah memperoleh hasil pertanian untuk memiliki kebutuhan pangan bagi masyarakatnya itu keuntungan ya jadi kita lebih mudah untuk memperoleh hasil pertanian kenapa? karena kita negara agraris itu meningkatkan kesedaran masyarakat agar agar mencintai produk hasil pertanian sendiri meningkatkan sejati masyarakat agar tidak berada di bawah garis kemungkinan terciptanya ketahan pangan pembuka lapangan percayaan baru tersebut di bidang pertanian dan perkembunan terhindar dari krisis bahan-pangan itu keuntungan menjadi negara agraris gitu kan silahkan dicatat baik-baik dan diingat siapa tahu nanti kita disediakan soal mana yang menunjukkan bukan keuntungan menjadi negara agraris kalau ada delapan berarti yang mana? berarti ada satunya tidak termasuk gitu kan selamat menikmati